Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud resmi dibubarkan dalam acara halal-bihalal di Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei malam. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengatakan, ide dan gagasan yang diperjuangkan tak akan berhenti, meski tim sudah dibubarkan. Menurutnya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan para pendukungnya akan terus memperjuangkan demokrasi, supremasi hukum, hingga meritokrasi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara. Perjuangan itu tak mengenal kata akhir, kata Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto. Ganjar Pranowo dalam pidatonya mendeklarasikan diri akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Saya deklar deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi perlu diingat, saya sangat menghormati pemerintahan ini, kata calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sebagai politikus PDI Perjuangan, Ganjar menyatakan akan terus berjuang melalui jalur politik untuk kepentingan rakyat. Sementara, Mahfud MD menyatakan akan melanjutkan perjuangan melalui gerakan akar rumput dan kembali mengajar di kampus. Ex-ketua MK itu juga mengungkapkan keinginannya meluruskan cara-cara berhukum dan berpolitik di Indonesia yang saat ini tidak beretika. Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum. Kerja sehari-hari pemerintahan dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat, kata calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Terima kasih telah menonton!